Halo anak-anak, kita ketemu lagi dalam membelajar matematika Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang nilai tempat pecahan desimal Pada pecahan desimal ini kita bisa melihat angka 1, 2, dan 5 itu memiliki nilai tempat 1 itu 1 per 10 Untuk 2 itu 1 per 100 Bilangan kedua setelah koma Dan bilangan ketiga setelah koma itu 1 per 1000 Jadi nilai tempat untuk bilangan desimal itu berdasarkan letak setelah koma Kita lihat soal pertama Nilai tempat 1 per 100 dari 0,375 adalah Yaitu 7 1 per 100 itu bilangan kedua Jadi bilangannya adalah 7 Nomor 2 Nilai tempat 1 per 10 Untuk 0,725 Yaitu bilangan pertamanya adalah 7 Betulan sama ya angkanya Yang ketiga Nilai tempat 1 per 1000 untuk 0,815 Itu berarti angka ketiga setelah koma Dan soal ini adalah 5 Itu cara mudah menentukan nilai tempat pecahan desimal Kita masuk ke mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas untuk pecahan dengan penyebut per 10, per 100, dan per 1000 Misal 3 per 10 Maka desimalnya adalah 0,3 Apabila pecahan 3 per 100, maka desimalnya adalah 0,03 Jadi di belakang koma ada 2 angka Jika pecahan desimalnya adalah 0,003 Jadi 3 angka di belakang koma Nah sekarang bagaimana Kalau tidak seperti soal sebelumnya Bukan per 10, 100, atau 1000 Misal soalnya adalah 3 per 4 Ini kan per 4 penyebutnya ya Bukan per 10, 100, atau 1000 Maka bagaimana caranya Nah perhatikan langkah-langkahnya Yang pertama Kita harus mengubah penyebutnya menjadi persepuluhan, atau perseratusan, atau perseribuan Jadi 3 per 4 Itu akan kita ubah menjadi per berapa Apakah 10, 100, atau 1000 Nah untuk penyebut 4 4 itu paling mudah Atau yang bisa diubah menjadi perseratus Dengan cara 4 dikali 25 Jadi harus dibuat menjadi persepuluh, seratus, atau seribu Maka pembilangnya pun sama Harus dikali 25 Nah jadi hasilnya adalah 4 kali 5 itu menjadi 100 Dan 3 kali 25 menjadi 75 Kalau sudah menjadi 75 per 100 Kita tinggal mengubah ke desimalnya Jadi 0,75 Nah seperti itu caranya Jadi sudah dapat kita Bilangan atau pecahan desimalnya 0,75 Sekarang kita lihat contoh yang kedua Pecahan biasanya adalah 2 per 5 Nah 5 ini juga bukan 10, 100, 100 ribu Artinya penyebutnya beda ya Maka kita harus mengubah 5 menjadi persepuluh, perseratus, atau perseribu 2 per 5 Kita akan ubah menjadi yang paling mudah yaitu berapa Per 10 Ya itu paling mudah ya Paling dekat Jadi 5 itu bisa dijadikan 10 Dengan cara dikali 2 Maka pembilangnya pun sama Harus dikali 2 2 dikali 2 sama dengan 4 Kalau sudah 4 persepuluh Itu dengan mudah kita bisa mengubah atau menuliskan pecahan desimalnya Yaitu 0,7 Maaf 0,4 Satu angka di belakang koma ya 0,4 Itu jawabannya Nah sekarang kita akan melihat jenis soal yang berbeda Bagaimana jika penyebutnya itu tidak bisa dijadikan persepuluh, perseratus, atau perseribu Misalnya 1 per 3 3 itu tidak bisa dijadikan sepuluh, seratus, atau seribu ya Maka kita harus menggunakan cara yang ketiga Yaitu dengan membagi Gunakan cara pembagian bersusun ke bawah 1 dibagi 3 tidak bisa Maka kita tulis 0 0, ya Kita pinjem 0 nantinya Dan dituliskan koma di atas Pinjem 0 dibagi 3 10 bagi 3 sama dengan 3 3 dikali 3 hasilnya adalah 9 Baru kita kurangi 10 dikurangi 9 sama dengan 1 Nah 1 ini kita pinjam lagi 0 10 dibagi 3 sama dengan 3 lagi 3 dikali 3 sama dengan 9 Masih ada sisa ya, belum habis 10 kurangi 9 sama dengan 1 Kita pinjam lagi 0 10 dibagi 3 sama dengan 3 3 dikali 3 sama dengan 9 Nah apabila kita teruskan Maka ini akan terus seperti ini bilangannya Maka kita bisa membatasi dengan 3 angka di belakang koma Jadi 0,333 Eh ini cara yang ketiga Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan disimal Contoh kedua untuk cara ketiga ini Misalnya 5 per 6 6 juga tidak bisa Diubah menjadi per 10, 100, 100, 1000 ya Maka kita harus menggunakan cara Pembagian bersusun ke bawah 5 dibagi 6 sama dengan tidak bisa Maka tulis dulu 0, Kita pinjam 0 Maka 50 dibagi 6 sama dengan 8 8 kali 6 sama dengan 48 Kita kurangkan 50 dikurangi 48 sama dengan 2 2 nggak bisa ya Dibagi 6 langsung Maka pinjam lagi 0 20 dibagi 6 sama dengan 3 3 kali 6 sama dengan 18 Jadi cari pembagian yang mendekati 20 dikurangi 18 hasilnya adalah 2 Kita pinjam lagi 0 20 dibagi 6 sama dengan 3 Itu yang paling mendekati 3 kali 6 sama dengan 18 Ini pun sama Kalau kita lanjutkan itu pasti akan sama terus 20 dikurangi 18 dan seterusnya Maka kita bisa mengakhiri dengan 3 angka di belakang koma saja Sehingga jawabannya adalah 0,833 Nah demikian beberapa cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan disimal Terima kasih Salam sehat Sampai jumpa di video selanjutnya